Salah seorang anggota DPRD Jabar di fraksi Golkar, Abdul Rozak Muslim, dijenagen selaku tersangka kasus suap di Indramayu KUKPK. Etaholteng uniangken kaprihatin ketua DPRD Golkar. Adibarkah ano oge mangrupa wakil ketua DPRD Jawa Barat meredih, seorang anggota DPRD sejenak, ulah tepikannya orang hal anu sarwa, turlewi hati-hati ngelakonan pancena selaku wakil rahayat. Salah seorang anggota DPRD Jawa Barat di fraksi Golkar, Abdul Rozak Muslim, beresmi dicindekan minangka tersangka kasus erongan korupsi patalijeng prak-prakan ngurus waragat bantuan provinsi ke Kabupaten Indramayu tahun 2017-2018. Kukituna, Ketua DPRD Golkar Anu Oge, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, adibarkah ngerasa prihatin. Pihaknya bakal ngaping proses hukum tepika pengadilan, serta meredih etahol, mangrupa anumunggaran turta pamungkas kersakum anggota DPRD Zejena. Saya tentu saja turut prihatin, dan itu hal yang sangat tidak inginkan oleh kami-kami, tapi kita ikuti proses hukum kita hormati, sampai nanti di pengadilan kita ikuti jalanan seperti apa. Berarti akan ada peon juga? Pasti, tapi nanti kita nunggu perkembangan. Ya, kalau sudah jelas, ya pasti kita peon. Ada imbauan lainnya buat anggota Dewan? Ya, saya imbau. Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir bagi rekan-rekan kami, agar lebih berhati-hati, tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Di Sagedengeneta, Ablu Rozak di Cindeken, Minangka tersangka kasus korupsi ku KPK, alatan dirong nampak duit dan unitih 8,5 miliar tip pihak swasta, patalijeng sebebara proyek di Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu. Budi Hartati, Bandung TV